Cing-cing jilid 29. Si Nona sempatkan diri mencitak kepala abang seperguruannya sebelum pergi. Mufi masih tertawa. Tapi begitu si Nona jauh, tawanya lenyap. Siawa Sumui, mengapa aku tahu segala sesuatu adalah karena aku merasakan apa yang dia rasakan padamu yang muncul. Begitu masuk ruangan di mana para pendekar berkumpul, Cing-cing segera dapat merasakan semangat berkobar dari tiap orang. Gadis itu sampai merinding sendiri sewaktu berjalan mendekati kakak seperguruannya. Toa Su Heng, ada urusan apa memanggil? Sumui, dari antara semua yang ada di sini hanya kau sendiri yang pernah masuk ke sarangnya Kim Gin Siang Choa. Demikian untuk mengatur strategi kiranya perlu mendengar pendapatmu. Dalam hal ini boleh kita menggambar dulu kedudukan masing-masing, Tian Si Esu nyanyikan. Semua berkedudukan sama, maka Kou Nyo tidak usah sungkan was-was. Kalau boleh lebih dulu Bo Am Pue tahu, kapan kiranya penyerangan akan dilakukan. Kalau bisa lihat, tiga bulan dari sekarang. Lantaran kita bersama-sama kiranya tidak butuh waktu terlalu lama untuk melatih diri, memangnya tepat. Lalu di mana kita berkumpul lebih dulu? Barangkali langsung di Tokti. Tempat itu tidak baik dikunjungi. Kita tahu Tokti bukan benar-benar telaga tapi danau yang mengering sehingga kini tanahnya lebih menyerupai mangkok terhadap sekelilingnya. Menurut strategi perang tanah yang demikian tidak menguntungkan, lalu bagaimana menurut pendapat Kou Nyo sendiri? Mengenai daerah pertempuran ini adalah wilayahnya musuh, mereka lebih mengetahui daripada kita. Ada baiknya kirim orang lebih dulu untuk harga, orangnya yang tepat adalah aku, seorang berumur awal 40 maju ke depan. Bukannya bermaksud sombong, tapi Matusitiawagankuie, setan Matuelang, Sim Cheng Ho boleh diandalkan. Kalau tidak boleh dibolahkan kepada Banan Siaomoli. Cing-cing kaget. Banan Siaomoli, iblis cilik selaksa tahun, adalah nama yang pernah dipakainya beberapa tahun lalu. Dan nama Tiawagankuie juga tidak asing buatnya, baka buku. Aku tidak punya kelompok, setiap saat selalu sendirian, maka kedatanganku di sana nanti boleh juga tidak diketahui siapapun begitu nonalitanyanya meminta persetujuan cing-cing. Memang orangnya semacam Tiawagankuie dapat diandalkan. Mungkin mengajukan diri maka sungguh-sungguh, puji cing-cing. Selanjutnya kita harus membangun kekuatan tanpa ketahuan musuh. Tiga malam perjalanan dari Tok Ti adalah Pat Kua Lim yang di tengahnya terdapat Pat Kua Kiong, istana delapan segi, tempat. Ini sangat baik buat pertahanan dan menimbul bekal. Untuk strategi lebih lanjut tempat itu dapat digunakan. Karenanya barang siapa merasa sudah siap boleh segera bergabung di sana. Namun untuk masuk ke dalam kita harus melewati Pat Kua Lim yang banyak jebakannya, apa tidak berbahaya? Aku sudah tahu jalan masuk ke sana. Nanti dapatlah ku beri petunjuk jalan masuknya. Jadi soal itu beres. Apa ada yang lain? Tidak ada seorang yang menambahkan pendapat. Pertemuan para Enghiong, orang gagah, berakhir sampai di situ. Fajar telah menyingsing. Kebanyakan dari para pendekar tiada yang ingin membuang waktu. Semuanya bersemangat melatih diri menghadapi Kim Gin Siang Coapang. Kesemuanya ingin segera pulang. Oleh karenanya sebelum mentari tinggi Gunung Putih telah sepi televisi anak murid Pek San Bukan sendiri, tinggal beberapa orang saja yang masih. Di antaranya adalah Wang Lihai, Tio Ayah Beranak, Tiaugan Kui Ye, Tian Sye Susing dan Hou Yong Giyok Tiap. Tian Sye Susing berpamit setelah sempat berbincang dengan Yuk Toahu, tak berapa lama kemudian Hou Yong Giyok Tiap ikut minta diri. Maafkan kami tak dapat melayani dengan baik, kata Miao Chang Kian sewaktu mengantar tidak apa. Kedatangan kami toh bukan untuk berpesta pora. Lagian pertemuan kemarin malam itu cukup memuaskan hatiku melebih segala pelayanan yang terbaik. Nah, aku takkan berdiam diri lebih lama lagi. Mari kuantar turun gunung, Miao Chang Kian menawarkan diri. Teh Hiap, adik pendekar, tentunya masih banyak urusan lain. Tak usah terlalu sungkan. Kalau tidak tergantung biarlah Li Siaw Li Hiap saja yang mengantar. Wanita itu menoleh ke arah Ching Ching yang sedang berhadapan dengan Yuk Lo. Siaw Sumui, antar kamu pulang perintah Chang Kian. Ching Ching tidak membantah girang saja menghampiri Hou Yong tiap giyok. Beberapa waktu mereka tiada bercakap-cakap. Tapi kemudian yao soat bwe lebih dulu buka suara. Li Li Hiap, masalah kemarin itu apakah masih mengganjal di hatimu tanyanya persoalan apa? Bahwa aku lancang berkata yang tidak-tidak mengenaimu. Oh, hal itu tidak kupikirkan lagi. Sebaliknya jika kutipanku ada yang merisaukan Ciam Pui E Ching Ching sudah merabai tujuan orang. Sebenarnya aku tiada mendendam, membuka mulut biasa terjadi. Akan tetapi kutipanmu mengenai delapan tahun lalu itu maksudnya apa ah? Itu sebenarnya bukan urusanku. Harap jangan merisaukan, akan tetapi. Anggaplah memang ku mengetahui sesuatu, tapi itu tidak penting pemberitahuan dengan orang lain. Jadi anggap saja aku tidak tahu apa-apa. Dan kalau aku tidak tahu, orang lain juga tidak akan mendapat tahu dariku, kata Cing Ching. Hou Yong giyok mengerti maksud orang. Dengan berkata begitu berarti Cing Ching tak nanti menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Aku tak tahu harus bilang apa menyatakan terima kasih. Kuharap saja satu saat nanti dapat juga kubalas budimu. Ai, budi apa pula. Asal Hou Yong giyok tiap mau menganggap peksan bukuan sebagai sahabat itu saja aku sudah senang. Maafkan Bu Ampue tak dapat mengantar lebih jauh lagi. Silahkan. Kalau begitu selamat tinggal, selamat jalan. Hou Yong giyok tiap iao saat buwe berjalan menuruni gunung. Sebentaran saja sudah terlihat jauh. Setelah itu Cing Ching baru mengaku. Kawan yang di atas pohon, silahkan turun-turun diri pendengaranmu. Sengguh baik, Nanali, orang di atas pohon itu melayang turun, ku harap ingatanmu juga masih bagus. Ah, simtai hiap rupanya. Sengaja menemuiku, ada urusan apakah sekedar menemui kawan lama. Sebelum hari kemarin itu rasanya kita belum pernah bertemu meskipun aku sudah lama mendengar namamu yang besar, Cing Ching mengelak. Aku tidak percaya kata orang itu, mulutmu boleh bilang tidak kenal, tapi matamu berkata lain. Bukan begitu Banan Siaomoli, iblis cantik selaksa, tahun. Namaku Lime I Ching, tanpa gelaran. Mengapa dipanggil Banan Siaomoli? Kau tidak usah pura-pura lagi. Aku tahu Banan Siaomoli dengan Lime I Ching adalah satu-satunya orang adanya. Nah, sekarang apa yang kamu ingat namaku tidak? Tiawagan Kui Ye, setan Matu Elang, Sim Cheng Ho, sampai sekarang sudah adakah orang yang dapat menipumu Cing Ching memamerkan senyum, tidak berlagak bodoh lagi. Siaomoli, iblis cantik, sekarang nampak lebih dewasa. Sayang tidak segembira dulu. Siapa bilang? Aku masih suka bersenang-senang, bantah Cing Ching. Ah, kau mau coba menipuku lagi? Percuma, aku sudah dengar semua kabar mengenaimu. Dan pemuda Si Wong itu adalah salah satu penyebabnya. Tiawagan Kui Ye, kau terlalu sok tahu. Aku memang tahu. Dan aku juga tahu si diamu itu juga membuntuti sejak tadi. Kiranya ada yang ingin dia kunjungi datang. Yah, kalau begitu aku tidak mau mengalangi. Sampai ketemu di Pahat Kualim nanti Banan Siaomoli si setan bermata Elang itu terkegeh dan pergi. Dari distansia seru lagi, aku ingin berbicara banyak denganmu. Kuharap saat bertemu nanti kau bertemu undanganku makan enak, nona Sili. Cing-cing tangan tanpa menyaut. Ia badan membalik akan segera kembali kepada saudara-saudaranya. Tapi demi melihat Wong Lihai mendekat dari jarak, sengaja diambil langkah, menunggu. Ingin tahu apa yang mau dikatakan pemuda. Melihat cing-cing menanti, Wong Lihai semakin ramai. Tetapi ketika sampai di hadapan si nona, menghadap lidahnya keluh. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Saya tidak punya banyak waktu, cing-cing dikatakan. Tapi nada bicaranya tidak sedingin semalam. Cing-cing, sebenarnya Lanfung dan aku sudah aku tahu, potong cing-cing. Aku sudah memikirkan banyak hal tadi malam. Kamu benar. Aku ragu-ragu. Aku sudah juga membicarakan hal ini dengan Lanfung. Jadi saya pikir akan lebih baik jika kita bertiga tetap sebagai teman untuk saat ini. Tidak lebih, tidak kurang. Saya akan menggunakan waktu untuk memperbaiki diri, cing-cing tersenyum. Nah itu si Yau Kui yang saya tahu. Oke, kita masih teman-teman. Kemana tujuanmu sekarang? Aku akan pergi ke Pat Kualim. Aku juga menuju ke sana. Kita bisa pergi bersama. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada saudara-saudaraku pertama. Yah, masih ada dendam di antara kita. Kupikir aku akan menunggu di kaki gunung. Aku akan menemuimu di sana besok siang. Aku akan menunggu. Si Yau Kui alias Wong Li Hai pun segera melesat pergi. Cing-cing melanjutkan perjalanannya. Tak jauh dari gedung pertemuan bertemu pula ia dengan orang syutius rombongan. Tak sengaja melihat bentrok dengan pandangan Tio Lanfung. Ah, wajah si nona si Tio tidak semendung kemarin. Agaknya ia sempat berbincang dengan Wong Li Hai, dan berharapnya berkobar lagi. Bagus. Tio Tai Hiap, Tio Kou Nio, saya melihat bahwa Anda sudah siap untuk pulang. Biarkan saya melihat Anda, Alf. Cing-cing sengaja menyapa duluan. Tidak perlu, sahut Tio Chen Wu sedikit ketus. Kita bisa menemukan jalan kita sendiri. Cing-cing tidak ambil pusing dengan perlakuan orang tua itu. Aku mengerti, Tio Chen Wu tentu kesal karena pertunangan anaknya batal karena dia, Li Mei Ching. Kalau begitu, bisakah saya berbicara dengan nona Tio sebentar? Tia, kamu pergi dulu, aku akan menyusul. Tio Lanfung meninggalkan ayahnya sebelum dapat berbicara apa-apa. Ia dan Cing-cing kemudian berjalan menjauh. Apa itu tanya si nona dia Tio? Saya tahu tentang Anda dan Haiko. Sejujurnya, saya senang melihat Anda bertunangan punya dibatalkan. Tapi aku tidak mau disebut Homer Beraker. Hai, kau akan pergi ke Pat Kualim. Jika Anda suka, temui di adik kaki gunung, dan tanyakan apakah Anda bisa pergi bersamanya. Aku suka itu. Oke, Li Mei Ching. Ku rasa kita akan bersaing sekali lagi. Cing-cing ikut tersenyum. Hei saat itu. Saat yang hanyaan. Saat. Mereka masing-masing memandang untuk bersaing, tidak ada rasa permusuhan. Namun begitu keduanya membalik badan menuju jalan masing-masing, ketika itu juga mereka sama mengatur rencana menjatuhkan yang lain. Menemui saudara-saudaranya seperguruan, ternyata mereka sedang berbincang-bincang dengan In Siu In. Begitu Cing-cing datang, ia pun segera meninggalkan yang lain. Siawa Sumoi, panggilnya seraya menghambur. Sebentar mereka berpelukan. Sumoi, aku belum mendengar ceritamu. Bagaimana kamu bisa lolos dari kedua iblis itu? Aku sendiri belum mendengar suaramu. Kau beritahu milikmu dulu. Maka Cing-cing menceritakan pengalamannya secara singkat. Tentu saja menjadi lebih singkat karena ia membuang bagian di mana sempat berkawan dengan Chang bagaimana. Soal itu biarlah ia simpan sendiri. Sekarang, suci, giliranmu. Yah, kamu tahu apa yang membuatku meninggalkan sekolah. Setelah itu, aku mengembara di jalan, minum kapanpun saya bisa mendapatkan tangan di sebotol minuman keras. Itu berlanjut untuk tiga bulan. Hanya minuman keras dan minuman keras yang masuk ke perutku. Di sana ada beberapa makanan, tetapi tidak cukup untuk mendukung kesehatan saya. Suatu kali, saya mati mabuk bukan jauh dari biara. Seseorang dari sana menemukan saya dan membawa saya ke sana dan mengambil peduli padaku. Hampir sebulan saya di sana. Selama di sana, saya merasakan kedamaian. Tiba-tiba hati saya didamai, dan pikiranku menjadi jernih. Jadi saya memutuskan untuk memotong rambut saya. Suci, bagaimana kamu bisa? Apakah kamu sudah menjadi biarawati? Belum, kata Siu Ing setelah menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepada saya, aku akan segera memotong rambutku. Suci, kamu tidak perlu memotong rambutmu. Apapun masalahmu dengan Tio dan Wang, apakah itu harus menghasilkan pengorbanan yang begitu besar? Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Ini yang saya inginkan untuk diri saya sendiri, tapi pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Saya hanya ingin kedamaian dalam hidup saya. Jika saya bisa mendapatkannya dengan menyucikan diri, maka yang akan saya lakukan. Tapi-tapi kamu datang. Menghancurkan kejahatan adalah tugas setiap orang, Siu Ing tersenyum. Suci, katakan padaku dengan jujur. Apakah kamu benar-benar ingin masuk biara? Apakah kamu benar-benar memotong perasaan di hatimu? Maksudku menuju Heiko berpartisipasi dalam menghancurkan klan ular adalah terakhir kalinya aku melibatkan diri dengan dunia luar, kata Siu Ing kakak. Berkata, kita akan pergi ke Pakat Kualim bersama besok. Udah pacaking belum? Biarkan aku membantu. Suci, tahukah kamu, aku merasa seperti sedang berbicara dengan orang lain? Bukan adikku, In Siu Ing. Semua orang berubah. Dan aku akan menjadi orang yang berbeda. Namaku Honsim, berhati dingin. Aku akan mendinginkan hatiku terhadap dunia luar. Saya harap semua orang bisa mengingat nama ini nanti. Aku tidak akan lupa, jawab cing-cing singkat. Hari yang dinanti telah tiba. Ketenggan semenjak beberapa hari yang lalu telah mencapai puncaknya. Hari ini akan terjadi pertarungan besar-besaran antara dua. Golongan utama. Dua golongan yang saling bermusuhan semenjak lama. Antara yang jahat dengan yang baik. Siapa kiranya yang akan menang? Yang paling tegang dari semua adalah cing-cing itu sendiri. Ia berdiri di pihak golongan putih. Namun ia juga memberi peringatan sebelumnya kepada musuh mereka. Apakah tindakannya itu benar? Apa yang nanti bakal terjadi? Dan kemana? Sebenarnya dia memihak? Siapa yang diharapkan memenangkan pertempuran ini? Cing-cing tak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Ia siap mengorbankan jiwanya hari ini untuk membasmi Kim Gin Siang Coapang, namun masih mengharapkan kemenangan lawan. Mengapa? Entah diduga karena mengharap sesuatu dasyat, yang lain dari kejadian biasa. Inilah waktunya. Begitu fajar tiba, terdengar gemuruh derap kaki manusia menyerbu ke arah selatan, ke arah markas sepasang siluman ular. Tiap golongan membawa panji. Masing-masing, namun semua sama memakai baju berwarna putih. Yang ditunjuk untuk memimpin, termasuk juga Miao Chong Kian bergerak di depan, seolah panglima di medan perang. Namun baru beberapa kali mereka bergerak, dari depan terdengar teriakan balasan, disusul debu beterbangan dan dalam selang waktu sebentar lagi, tahu semuanya telah terlibat pertempuran. Anak buah Kim Gin Siang Choa memakai seragam mereka yang berwarna hitam, melawan barisan pakaian putih. Golongan hitam, dan golongan putih. Dalam tercium bau amis darah memenuhi udara. Korban mulai berjatuhan. Yang paling disukai adalah bahwa kali itu anak Kim Gin Siang Choa tidak-tidak ada yang memakai kedok. Hasil dari mereka golongan putih banyak terkejut, tidak justru anggota keluarga, kenalan, atau malah sahab sendiri ternyata di pihak musuh. Mereka benar-benar tidak menyangka, lain dengan anak buah Kim Gin Siang Choa sendiri yang sudah tahu siapa kawan dan siapa lawan. Ini jelas. Kerugian di pihak Miao Chong Kian dan kawan. Malahan di sana-sini bukan terjadi perkelahian malah saling bermantahan buat menarik lawan masuk golongan sendiri. Di sebelah sana Miao Chong Kian melawan beberapa orang anak sekaligus. Meski ilmunya maju pesat, namun lawan-lawannya juga bukan kaum kerocos sehingga ia meski berada di atas angin, tak dapat buru-buru menghancurkan ke semua lawan. Hanya satu persatu roboh ke tanah. Di tempat lain Chang Lun yang menghadapi keroyokan. Ia berkelebat di sana kemari dengan kipas bertulang emas yang menjadi andalannya. Pemuda itu tak belajar ragu menurunkan tangan jahat. Empat-lima orang yang tersabet kipasnya segera roboh tak berkutik lagi. Namun begitu roboh, datang lagi beberapa seolah. Tak habisnya. Ching-ching begitu tahu musuh memaki sedemikian cepat malah menjadi haran. Memang ia yang datang kepada Chang Ho, itu baru-baru dua malam lewat. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu siap, bahkan lebih jauh dari perkiraannya. Dan bagaimana pula Chang Ho dapat mengumpulkan semua golongan di pihaknya begitu cepat semacam Sin Leong Pei, Partai Naga Sakti. Wee Bun Teo Chu, anak murid keluarga Ban, dan Tian Lian Kau, Partai Agama Teratai Langit. Namun Ching-ching tak punya banyak waktu memusingkan hal itu. Begitu maju ke medan tempur, segera matanya melihat sosok berbaju biru dan kuning lawan yang hitam seragam. Segera berkobar dendamnya. Itulah si Pandita Agung dari Seketetian Lian. Pendeta yang menyebabkan dia terkurung bulan-bulan di sarang siluman ular. Hari ini urusan antara mereka harus dibayar lunas. Begitu tahu sasarannya, Ching-ching segera bergerak mendekati para pendeta lain orang tak digubris sama sekali. Desenggol saja tidak. Mereka hanya merasakan kesiuran angin waktu si Nona lewat. Tahu-tahu saja Ching-ching sudah berada di dekat pencarian asing yang sedang menghadapi salah satu pendekar. Ciu Tai Hiap, ada urusan yang belum selesai antara aku dan Baldi Yee di sini. Aku harap Anda memercayai saya untuk menyingkirkan pendeta busuk ini, kata Ching-ching. Minta izin. Ciu Hong, yang dipanggil Ciu Tai Hiap itu sudah tahu kemampuan si Nona. Meskipun kemampuan sendiri ditaksir tidak berada di bawahan para pendeta, saya senang juga mengalah. Karena Nona Lee memiliki masalah pribadi dengannya, aku akan menyerahkannya padamu serunya seraya menjauh. Kini Ching-ching berhadapan dengan Seng Pandita Agung. Ia mesem sinis. Orang jelek, hari ini urusan kita mesti dibikin beres. Sayang aku tak tahu namamu, nanti tak bisa ku bikin kuburan buatmu. Ayet, putrinya Set Kau Sian Lee ternyata sesuai dengan pengetahuan. Tapi panggangku pada anak kecil, biarlah ku beritahu namaku Congor Pagelaranku yang Agung adalah. Ah percuma! Kau takkan dapat menyebutkannya. Asal kau panggil Pandita Agung cukuplah. Cih, siapa sudi mengangungkanmu segala. Cukup ku panggil si Gundul, di kuburmu juga ku tulis si Gundul saja, kata si Nona. Dari tadi kau sebut Gundul, Gundul, lihat kemana-mana ku gunduli kepalamu, jawab Congor Pak Kesal diperolok dia yang terbiasa disanjung, begitu mendengar sedikit olokan terus lantas merah kuinya. Bersamaan dengan kata-kata itu menuntut pula ia memukul ke depan. Ching Ching merasakan hawa panas pukulan, ia melanggar hak badan sehingga hawa pukulan itu lewat tanpa kenai sasaran. Namun demikian Ching Ching masih dapat rasai getarannya yang luar biasa. Jika tidak berkelit pastilah. Juga banyak yang rontok karena tenaga panas yang dikeluarkan Congor Pak. Nona ini tidak beraya lagi. Ia pun segera lancarkan serangan dasyat ke arah si pendeta Tibet. Akan tetapi Congor Pak bukan anak kemarin sore, sekali mengebas dengan bajunya ia sudah dapatlah membuyarkan serangan Ching Ching. Bagus memuji si Nona, coba yang ini serempak ia menyerang lagi. Congor Pak mengegos dengan gesit begitu terhindar dari bahaya, balas ia menghantam. Seperti juga Ching Ching, begitu datang Yuk Lo lantas mencari satu orang. Ia ada dendam sedalam lautan yang harus dibalasnya hari ini juga. Orang yang ditujunya tengah menghajar satu pendekar dengan sebelah tangan yang berwarna kehitaman. Yuk Lo segera mempercepat larinya, namun beberapa kerocok tingkat rendah pihak lawan mengadangnya. Dengan buru-buru murid ketiga peksan bukoan itu mendukung mereka. Sayangnya, ketika tiba di tempat yang dituju ia datang terlambat. Pendekar tersebut telah mati dengan tubuh matang biru keracunan. Toat Beng Kim Chiang, hari ini aku datang menuntut balas kematian Toat Ko Seru Yuk Lo Seraya menyerang dengan pedang. Orang yang disebut Toat Beng Kim Chiang itu mengegosi serangan orang dengan gesit. Sebentaran saja mereka sudah seru, sama-sama tiada membuka mulut. Tapi satu saat ketika Toat Beng Kim Chiang sempat mencuri napas dan Tidak orang yang kubunuh sudah ratusan jumlahnya. Toa komu yang mana sama sekali aku tak ingat. Tapi tentunya adalah salah satu korban tangan Anda. Kamu beruntung, hari ini juga kamu bakal menyusul Toa komu itu di neraka awas pedang Yuk Lo tidak meladani poyokan lawan. Semua semangat dan pikirannya dicurahkan untuk mengalahkan Toat Beng Kim Chiang. Yuk Lo tidak berilmu rendah. Bahkan di kalangan persilatan ia sudah mendapat nama dan gelaran. Akan tetapi menghadapi lawan berjuluk si tangan emas pencabut nyawa ini ia tidak bisa banyak berkutik. Alih-alih mau membalas, malah dirinya sendiri hampir jatuh di bawah angin. Namun patah semangat, Yuk Lo malah semakin bernapse membunuh orang. Andai kata hari ini tak membalas sakit hati, bagaimana kelak bertemu. Toako di alam baka demikian dia membatin. Tapi tentu untuk melawan, tak boleh lupa keselamatan sendiri agar tidak konyol nanti. Demikian juga putar otak guna menghindari tangan Toat Beng Kim Chiang. Sementara itu di tempat-tempat lain berlangsung tak kalah seru. Miau Wang. Li Hai sendiri melawan Chang Hao. Dua-duanya bertarung dengan dua alasan. Satu untuk membela golongan, lainnya adalah masalah pribadi. Mereka ingin unggul di hadapan Ching Ching. Baik Li Hai maupun Chang Hao sama-sama menguasai ilmu pukulan tangan kosong. Keduanya tiada bersenjata, tapi ini tidak membuat pertempuran tidak berbahaya. Mereka sama kepingin unggul. Untuk itu saling melukai adalah soal biasa. Li Hai menyerang dengan dasyat. Setiap gerakannya mengandung perubahan yang cepat dan tidak diharapkan kedatangan jurus-jurus yang dikeluarkan Chang Hao. Saat itu baru terasa betul bahwa latihannya bersama Ching Ching membuat maju pesat. Karena gadis itu mengenal jurus milik Chang Hao sama seperti mengenal jurus yang ia pelajari dari gurunya. Chang Hao sendiri melayani dengan ketenangan luar biasa. Ia pernah sekali bertanding dengan pemuda dia Wang ini, dan ia tahu sampai di mana kemampuannya. Namun sepertinya ia terlalu memandang enteng orang. Nyatanya kini semua serangan yang dilancarkan dapatlah dipatahkan. Bahkan tak jarang Wang Li Hai mencuri kesempatan balas menghantam. Akan tetapi ia sendiri bukan orang bodoh. Belas jurus kemudian ia dapat. Melihat bahwa gerak tipu dan serangan semuanya merupakan gabungan beberapa jurus yang dimainkan berbareng, khusus untuk melayani jurus yang ia lancarkan. Tahulah Chang Hao, kiranya Wang Li Hai ini mendapat petunjuk dari si nonasi berbohong. Diam-diam pemuda itu memuji sekaligus merasa kecewa. Lima icing segalanya untuk Li Hai, kalau dihitung-hitung saingannya itu sudah menang selangkah dalam memperoleh tempat di hati si nona. Tapi tidak dalam ilmu silat. Ia, Chang Hao ada sepuluh kali lebih baik dan sepuluh kali lebih. Zerdik. Tau Li Hai sudah mempelajari kera mematahkan ke-32 jurusnya, Chang. Bagaimana tidak mengganti ilmu meski ia menguasai banyak jurus ajaran orang tuanya. Ia hanya mengganti tenaga. Kalau tadi ia melawan dengan lambat bertenaga, kini menjadi lebih cepat dan lincah. Kepingin tahu, masih dapatkah si pemuda dia Wang ini meladeni. Mulanya Li Hai memang terkejut. Namun ia mengeluarkan kata-kata cing-cing. Apabila orang si Chang itu mengganti gerak serangan, jangan bingung. Jurus yang digunakan sama saja, hanya diperbanyak gerak tipu. Perlambat gerakanmu, tipuan terlanjur lewat, yang berbahaya boleh ditangkis. Pemuda Si Wong itu tidak mengetahui bahwa Chang Ho ada menguasai beragam ilmu. Kini setelah menjalankan petunjuk cing-cing, ternyata tidak salah sama sekali. Chang Ho tidak mengganti ilmu serangan, menambah hanya di sana-sini. Weng Li Hai memuji dalam hati. Betapa si nona sili luas pemandangan dan pandai membaca perangai orang, makanya dapat memperkirakan apa yang akan dilakukan Chang Ho jauh hari sebelumnya. Ai, gadis yang cerdik-cerdik, cantik dan berilmu tinggi pula, apalagi yang kurang. Apa yang dipikir Li Hai justru tidak beda dengan perasaan Chang Ho? Nyaris ya hentikan pertempuran saking girang dan kaget. Paham betul si nona dialiakan segala tindak perbuatannya, bahkan dapat menyelami hati saya. Demikian ada berartusi nona perhatian sedikit. Batin si pemuda serasa dibasuh embung dingin. Sejenak perasaannya melambung. Akan tetapi pada saat bersamaan Li Hai menyerang satu titik kelemahan pada waktu yang tepat di mana Chang Ho tengah serangan menyerang. Kalau saja ia tidak menarik mundur untuk menangkis serangan, pasti saat itu juga akan celaka. Kalau Li Hai dan Chang Ho belum ketahuan siapa yang unggul mana asor, di lain pihak Cing-Cing justru dapat menghajar habis Congorpa. Sebentaran saja padri. Gundul itu sudah kewalahan betul. Jangankan membalas, menangkis saja sudah sial. Diam-diam pendeta asing itu mencari jalan kabur. Pada saat yang tepat ia melihat satu titik kelemahan dan berlagak hendak menyerang telak mana tahu kapan Cing-Cing mengegosi ia pakai ketika guna ambil langkah seribu. Cing-Cing mesem saja. Sebentaran ia membiarkan musuhnya lari beberapa langkah. Baru saja Congorpa merasa terbebas, si nona sudah menghadang lagi di hadapannya. Mau lari kemana Cing-Cing membentak seraya menyerang dengan pedang. Congorpa menangkis serangan dengan terburu-buru dan terburu-buru bukan hasilnya saja baju yang dipakai mengebas jadi kutung, tangan juga tak luput dari sabet pedang lawan. Mana lagi Cing-Cing tidak setengah-setengah kolam serangan. Bagi Congorpa bahwa pedang melukai secara memanjang, apabila tidak pasti sudah terbabat oleh tantangan, namun tetap saja beberapa urat di tangannya putus dan ia mencucurkan darah tidak sedikit. Pendeta itu menjerit sampai jatuh duduk di tanah. Di depannya Cing-Cing menyorongkan pedang di depan batang leher orang. Kalau saat ini aku sedang menyandang nama perguruan pesan bukaan, jiwamu tentu sudah melayang. Anda harus memulai pada guruku, kali ini. Boleh ku biarkan kau pergi. Panggil semua pengikutmu dan minggatlah dari sini, kalau masih mukamu lagi jangan menyesal kalau aku jahat pendeta agung dari negeri asing itu tertunduk. Buat beberapa jenak ia membisu. Tapi kemudian ia berbangkit, berdiri sejajar dengan si Nona Diali. Baiklah, kali ini aku mengaku kalah. Aku dan semua orangku akan segera pergi meninggalkan negeri ini. Tapi bukan tak mungkin suatu saat aku atau muridku kembali sekedar untuk menuntut balas. Hah, belajar sepuluh tahun lagi juga belum tentu dapat kau tandingi diriku. Pergilah. Soal dendam kelak lain waktu beoleh kau cari diriku. Congorpa bering sut mundur. Cing-Cing mengawasi. Setelah berjalan beberapa tombak. Congorpa mengeluarkan sesuatu dari balik baju yang terus dibawanya ke mulut. Segera terdengar bunyi panjang seperti suara puputan. Mendengar itu hampir serentak ke semua pendekta gundul yang berpici di kepala itu mundur dari. Pertempuran tanpa banyak menanya semua sudah terbiasa menurut perintah. Dengan terheran-heran mereka dari golongan putih juga tidak mengalangi kepergian para pendekta asing itu. Dalam hati malahan bersyukur karena kekuatan musuh berkurang banyak. Tapi mereka juga segera sibuk dengan anak buah Kim Gin Siang Coapang yang lain. Cing-Cing yang kehilangan lawan segera menyapu medan pertempuran guna memberi bantuan pada siapa yang butuh. Dalam perkelahian kali ini boleh tidak usah. Pedulikan keroyok utama atau tidak. Tujuan utama adalah membasmi Kim Gin Siang Coapang, care apapun boleh digunakan. Keroyok utama juga tidak menjatuhkan memanjakan. Kebetulan saat itu pandangan tertuju pada Li Hai dan Chang Ho. Tapi si nona pelanggaran muka pandang tempat lain. Justeru arah pandangannya terbentur pemandangan Yuk Lo yang tengah berkelahi dengan seorang tinggi gagah. Sekilas saja Cing-Cing dapat melihat ukuran Yuk Lo menyerang terlalu emosi, tidak tenang seperti yang biasa ia lihat. Tindakannya juga banyak terburu-buru. Sehingga serangan kurang tepat. Penasaran ingin mendekat melihat siapa lawan abang angkatnya yang bisa membuat pemuda Siuk itu belingsatan begitu. Ketika mendekat ternyata ia mengenali lawan. Ia pernah sekali bertemu dan mempermalukan orang itu. Bersamaan juga mengetahui kemampuan orang yang ada setingkat di atasan Yuk Lo. Selagi si nona menunggu, bersiap memberi bantuan, justeru pada saat itu pedang Yuk Lo terlempar tinggi. Yuk Lo sendiri posai di udara. Pedangnya dilepas guna menyelamatkan tangan dari cengkeraman Toat Beng Kim Chiang yang beracun. Toat Beng Kim Chiang sendiri tidak mematikan dan menyerang dengan gencar ke arah Yuk Lo. Jiko, ku kembalikan pedangmu, cengcing menyambar, dan melontarkan kembali pedang Yuk Lo kepada pemiliknya. Ia sendiri menggetarkan pedang ke arah lawan. Orang dia Pak, kita bertemu lagi. Toat Beng Shin Chiang alias Pak San Chiang itu menoleh dan menghindarkan diri dari pedang lemasnya cengcing. Ia juga segera mengenali si nona. Nona Sili, kebetulan sudah lama inginku membalas perlakuanmu tempo dulu kebetulan sekarang kamu datang sendiri. Cengcing, dialah pembunuh Toat Ko Seru Yuk Lo menyambung serangan yang dilancarkan si nona. Beberapa jurus di muka Toat Beng Shin Chiang menganggap sepi kedua di hadapannya, meskipun ia menyadari keduanya bukan anak baru jadi perhatian, toh ia lebih banyak pengalaman, lebih unggul kemampuan, dan punya senjata ampuh tangan beracun. Jangankan kena dihantam tangan, tentu saja berarti jiwa sudah di tangannya Giam Loong, malaikat neraka. Sayang aku kelewat menganggap penteng. Ternyata kombinasi pedang kedua orang muda ini sungguh sangat serasi. Barulah San Juru saja Pak San Shun agak merepotkan menghadapi doa serangan secara bersamaan. Tapi dia bukan anak kemarin sore yang belum pengalaman. Menghadapi keadaan ini adalah pelanggaran untuk mengegosi serangan Cengcing bersama untuk kedua kali merayakan tangan Yuk Loong. Namun muda mudi itu juga bertindak. Kapan tadinya Cengcing menebas pinggang dan Yuk Loong mengancam leher? Begitu Pak San Shun menghindar, gerak serangan dua orang ini juga lantas berubah. Cengcing berputar dan melah mengayun pedang dari bawah ke atas, sedangkan Yuk Loong bertemulitan menusuk ke arah dada. Semua itu terjadi dalaman meta. Pak San Shun cuma kalah cepat dalam perubahan gerak. Namun sangat disayangkan tangan Pak San Shun yang ditakuti itu terbabat putus, sedangkan jantungnya ditembusi pedang. Di tengah serunya pertempuran dua jenis menarik terdengar suara desau angin dari jarak. Semakin lama semakin dekat dan lebih merupakan suatu tesis. Bersamaan muncul Nekim Ginsyang Khoai Choa. Sedari tadi terlihat sepertinya baru muncul sekarang. Sepasang suami istri berjuluk siluman ular emas perak itu maju tanpa alangan. Entah kera bagaimana tahu-tahu semua yang menghadang di jalan terlempar ke kanan-kiri, tak peduli kawan atau lawan. Keduanya berhenti setelah tiba tepat di tengah. Ketika kedatangan dua tokoh yang ditakuti ini, hampir semua orang menghentikan pertempuran. Ada satu dua yang kebetulan menyerang sewaktu-waktu orang lengah, tapi diri sendiri juga kesima. Serangan batal di tengah jalan. Sepasang ular ini memang punya wibawa ketika mereka berhenti di tengah-tengah, semua orang masih terdiam. Kemudian Chang Ho dan Chang Lun memberi hormat, disusul semua pengikut Kim Ginsyang Khoa. Pang Ayak pula menyalami. Tiada tandingan di kolong langit, nomor satu di muka bumi, seribu tahun Kim Ginsyang Khoa. Semua golongan putih semuanya diam diam mencibir. Tapi tiada yang berani buka mulut. Rata-rata tidak berani, yang lain masih kesima. Tapi seorang berbisik, lagaknya, bisikan pelan saja, entah siapa yang bicara. Tapi karena pengikut Kim Ginsyang Khoa Pang berhenti serentak, bertemu suaranya menggema. Belum lagi habis omongan orang yang ditelan di tengah jalan, nyaman ada deru hawa saat Ginko Ayak Khoa mengebut lengan baju. Kejadian seperti pada waktu. Kedatangan. Kumpulan hawa yang dilontarkan membuka jalan. Membabat tak pandang orang keajaiban yang luar biasa, jatuh semapu tak seanggup. Bangun. Hanya satu orang, di ujung gempuran. Tanpa sempat bertanya pecah berantakan. Meskipun yang datang di situ rata-rata orang persilatan yang banyak makan. Asam garam, pengalaman pula menghadapi pembunuhan secara keji. Tapi kali ini tak sedikit yang muntah-muntah bahkan kelengar melihat kejadian tersebut bahkan mereka yang masih berdiri tegak juga seketika mukanya. Kim Khoa Ayak Khoa tertawa. Bagus sekali. Hari ini semua berkumpul di sini, baik yang hitam atau yang dari golongan putih, aku tak usah sebar undangan lagi. Sekalian saja kuumumkan, hari ini Kim Gin Siang Chowapang menyatakan sebagai ketua kaum persilatan. Ketika menyebut kalimat terakhir Kim Khoa Ayak Chowapang membuat suaranya menggemas sampai jauh. Wibawanya jadi bertambah. Tapi kemudian ia lanjutkan dengan suara lembut mengancam. Apa ada yang masih tersisa? Semua terdiam, entah takut terkejut. Beberapa jenak semua hanya berdiri bengong. Tapi seru-seru, tak sudi. Kami tak sudi tunduk di bawah siapapun, tak sudi akui siapapun terutama kamu sebagai ketua. Siapa yang tak mau tunduk toko saja di tangan Kim Khoa Ayak Chowapang sudah terpegang sebuah cemeti. Senjata kebanggaannya itu dilecutkan udara dengan suara menggeletar menakutkan. Puluhan orang maju serentak, disusul puluhan orang lagi, belasan lagi, sampai ratusan banyaknya. Semua berdiri gagah, dan... Siapa sudi tunduk di hadapan dua orang tolol macam kalian, sebuah suara jernih terdengar. Tidak kelantang, tapi amat jelas. Yang perempuan sok jagoan, yang lelaki takut bini. Sama-sama pengecut lagi. Kim Khoa Ayak Chowapang mencari arah datangnya suara metu kebentrok sepasang metu hitam yang mencorong tajam. Apa kata muda siswanita itu? Pengecut seru cincin penuh dendam. Sembarangan bicara. Begitu sifatnya orang takut, terus omong tiada guna, jengek Kim Khoa Ayak Chowapang. Kau itu yang sembelarang bicara. Mau menyangkal bagaimana, buktinya selama ini kau sembunyikan di balik muka orang mati, dan kau punya laki sembunyikan di balik topeng. Masih kau punya muka minta jadi nomor satu? Kim Khoa Ayak Chowapang yang sedari tadi belum bertindak sedikit, kini maju ke depan. Topengku bukan buat sembunyi, tapi lebih banyak buat cari tahu kepintaran kamu orang. Tahunya orang yang mengaku punya nama dalam kangung tak lebih gentong nasi belaka. Ginkhoa Ayak Chowapang melepas topengnya, setelah lebih dari 10 tahun, kalian dapat kutipu begitu gampang. Semua orang kaget. Di balik topeng Gian Khoa Ayak Chowapang, ternyata terdapat raut muka seorang yang sangat mereka kenal. Tanda seru. Kau. Ya aku inilah Ginkhoa Ayak Chowapang yang bolak-balik kalian takuti. Kau biadab seru anakmu XXX rupanya dibunuh oleh orangmu sendiri. Memang. Anak tak berguna, buat apa dipelihara? Bunuh saja. Cing-cing tak bisa bicara. Ia masih berada di tempatnya. Seumur hidup ia tak tidak pernah menyangkalah orangnya. Pendekar yang disangka telah gila oleh. Karena ditinggal mati anak kesayangan dan dimusnahkan seluruh milik. Ternyata dia sendirilah Ginkhoa Ayak Chowapang. Penipu ulung yang dapat mengelabui setiap orang. Kalian dua-dua iblis benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Ayo kawan-kawan serbu. Begitu mendengar aba-aba, serem tak setiap orang maju menyerang lagi pertempuran yang terhenti kini berlanjut. Sampai menjelang petang, kekuatan muncul berimbang. Banyak yang mati, banyak yang terluka, tapi semangat belum kendur, berarti belum usai. Cing-cing mearsa heran. Menurut perhitungannya, orang-orang golongan hitam itu sudah kocar-kacir digempur dari mana-mana. Tapi nyatanya malahan semangat mereka melebih yang lain. Ini sepertinya yang kurang diperhitungkan. Diam-diam cing-cing menghitung korban yang jatuh. Sudah terlalu banyak, dan masih terus bertambah. Apakah ini kesalahannya? Baru saja, demikian, pandangan Matt melihat KHUYI Nhang tengah menantang Kim Gin Sieng Coapang. Ia tak mendengar apa yang dikatakan gadis itu, lagi pula jarak antara mereka terlalu jauh, belum ditambah hiruk pikuk suara. Orang. Akan tetapi cing-cing dapat menduga apa yang akan dilakukan nona si KHU itu. Goblok maki cing-cing. Lekas berusaha untuk mendekat sabet kiri, tusuk kanan. Setelah berapa lama, berhasil juga ia buka jalan. Tapi YI N. Sudah terlanjur mengkelahi. Pada saat cing-cing tiba di suatu cahaya, cemeti racun milik sinyonya Kim Khoai Choa sudah menggeletar. YI Nhang tak berbakal. Keburu menghindar. Sebentar tubuh akan terpotong dua bagian oleh cambuk ular itu. Cing-cing tak keburu berbuat. Ia tahu cemeti bergerak amat cepat entah gintangnya sendiri apakah dapat menandingi kelebatan cemeti maut itu. Namun demikian dengan penuh perhitungan cing-cing berani melompak memapaki senjata orang dengan pedangnya sendiri. Cemeti meski serupa barang lemas, tapi dengan tenaga yang tepat dapat membantu manusia menjadi dua kiri kanan. Namun manusia adalah benda yang padat bentuknya. Akan tetapi menghadapi sebilah pedang yang menggeletar sama lemasnya. Siapa yang kira-kira menang? Apa cemeti akan tertabas atau malahan pedang kutung? Cing-cing lupa sudah memperhitungkan, cemeti milikim koai choa salah senjata pada dasarnya, tapi lebih merupakan mestika. Pedangnya sendiri, meski masih merupakan senjata pilihan, belumlah seberapa dibanding cambuk kulit ular itu. Jesteru pedang si nona malahan yang rompal jadinya. Akan tetapi halangan dari. Pedang memberi ketika buat cing-cing menendang YINHung mencelat ke samping. Ia sendiri tidak terhindarkan dari menghindar. Mana tahu cambuk yang ketemu senjata malahan bisa berbiluk membelit leharnya. Sudah lama aku ingin membunuhmu keparat cilik. Kali ini tiada seorang bisa ampunan buatmu. Cing-cing YINHung yang terbanting berteriak melihat ukuran leher. Cing-cing terbelit cambuk orang. Suaranya yang melengking menarik perhatian, sebagian orang yang berdekatan. Lainnya mana peduli. Mereka berperan perhatian sepenuhnya pada pertempuran. Siapa yang sedang terancam bahaya, yang penting badan sendiri harus juga dijaga. Namun seseorang memilikinya. Menggenjot badan hingga mencelat di udara dan menabas cemeti orang dari angkasa. Berangkat dia membentak. Kim Kho Aik Cho A terkejut. Melihat orang tebasan, mau tak mau ia tarik cemetinya. Chang Hao, apa yang kamu lakukan? Ibu, maafkan ketidak sopananku. Sahut Chang Hao singkat. Iblis bau. Ayo dan lawan aku. Aku tidak takut menghadapi kalian berdua di sekali. Dari samping Bu Beng Lo Jin mendekat dan langsung saja mengikuti serangan pada Kim Kho Aik Cho A. Sinyonya yang sedang marah oleh kelakuan anaknya lantas saja menggenjot cemeti ke arah si kakek. Bu Beng Lo Jin berkelit, tapi tak urung cemeti berhasil. Mengenai lengannya di batas pundak. Bu Beng Lo Jin merasakan pedih seketika. Ketika ditengok, ternyata lengannya telah terbabat kutung. Iblis busuk. Bayar tangan guruku dalam pada itu Wang Li Hai juak telah menyusul dan langsung serangan pada Kim Kho Aik Cho A. Ibu, biarkan aku yang menanganinya Chang Hao lantas memapaki Li Hai. Kembali keduanya bergeberak. Wang Li Hai mengagumi seperti orang kesetanan. Ia hampir-hampir tidak pedulikan keselamatan itu sendiri. Keadaannya jadi berbahaya sekali. Satu ketika Chang Hao sempatkan serangan dan mengenai kempungan si pemuda Si Wang. Li Hai sempat muntah darah. Chang Hao tidak sia-siakan ketika, lalu lancarkan serangan susulan. Hati-hati dari samping cincin mengadukan. Sembari bersuara, ia lempar beberapa senjata rahasia ke arah Chang Hao. Ia tak ingin melukai, hanya sekedar mengusir pemuda Si Chang itu guna memberi ketika pada Li Hai buat berkelit. Mana tahu ada orang yang lebih dulu bertindak. Entah dari mana datangnya, tahu seorang nona telah membuang diri menabrak Li Hai, mendorongnya ke samping. Namun tindakannya masih kurang pelanggaran, sehingga bukan saja malahan mengalangi gerakan Li Hai, senjata rahasia cincin malahan ada yang menancap di berat badan. Masih untung Chang Hao menghindari beberapa senjata lain sehingga menarik balik serangannya. Tio Lan Fung terbanting ke tanah disertai jerit terkejut dari mulut cincin, KHUYI N Hang dan teriakan Wong Li Hai sendiri. Afung Li Hai mengejar. Hai ku aku, aku mati hanya untukmu, sehabis berkata YI N Hang lalu terpejam ini. Chang Iblis, aku harus membunuhmu hari ini Wong Li Hai jadi kalap dan lantas saja menyerang Chang Hao membabi buta. Bagus. Aku sudah lama menunggu kesempatan untuk melawanmu sampai maut, sahut Chang Hao melayani serangannya. Sesudah beberapa lama tadi, Chang Hao telah mempelajari gerak Li Hai. Ia sudah mengetahui di mana titik-titik kelemahan. Kalau tadi dia tidak. Lalu turun tangan, hanya karena ingin tahu sampai di mana kehebatan si pemuda. Tapi karena kejadian barusan, di mana tidak ada kejadian mengorbankan diri untuk Wong Li Hai dan cincin juga membantu mengerubuti, bangunan Chang Hao merasa iri. Wong Li Hai, apa kelebihamu sampai semua nona tekuk lutut padamu? Kenapa kau meski telah memiliki nona lain tapi tetap tak ingin melepaskan seorang? Cinc-cing? Demikian Chang Hao membatin. Semakin bertambahlah irinya jadi naps untuk membunuh Li Hai semakin besar. Dengan begitu serangan yang dilancarkan juga semakin hebat. Pada dasarnya Wong Li Hai memang berada di bawah tingkat Chang Hao. Mendapat serangan-serangan dasyat, hampir ia tak dapat berkutik. Hanya dengan modal semangat dan dendam saja ia bisa bertahan dan membalas. Namun tenaganya mulai terkuras. Chang Hao tidak sia-siakan kesempatan. Sekali waktu aku lancarkan pukulan dasyat menghantam jantung orang. Pergi ke neraka desisnya. Wong Li Hai terlempar beberapa tombak ke belakang, mulutnya menyemburkan darah segar. Pemuda itu jatuh tak berkutik lagi. Cinc-cing tengah melayani beberapa jagoan hitam yang mengerubuti, namun perhatiannya terutrarah pada Li Hai dan Chang Hao. Begitu melihat Wong Li Hai terhantam jatuh, serta mertasi jangan lupa keselamatan sendiri. Sekalian. Memutar pedang membuat menyingkir semua musuhnya. Ia sendiri menghampiri Chang bagaimana dengan hati mambara. Iblis Chang Ho, waspada. Chang Ho tak menduga serangan Cinc-cing, namun sebagai pesilat kelas satu ia lalu berkelit. Cinc-cing menyerang lagi dengan jurus-jurus mematikan. Chang bagaimana terpaksa jungkir balik beberapa kali buat menghindar. Nonali, ini. Anda sudah berjanji. Cinc-cing memang belum melupakan janjinya untuk tidak bergebrak dengan Chang bagaimana pertempuran. Diingatkan demikian, gerakan si Nona menjadi lambat. Kentara hati bimbang. Tapi lantas melirik ke arah Li Hai yang tidak bergerak lagi. Di sampingnya tampak Kho Yee Ien Hang menangisi. Persetan dengan semua janji desis Cinc-cing. Mendadak pedang di tangannya berputar cepat, mengayun ke depan, menembusi badan orang. Chang Ho seperti tidak merasakan tajamnya pedang yang menembusnya. Ia memandang saja si Nona Sili sembari tersenyum. Aku tahu, katanya. Aku tahu bahwa suatu hari aku akan mati di tanganmu. Cing kaget cing sendiri menyadari serangannya tidak menyebar dan Chang Ho malahan menerima saja tubuh ditembusi orang. Tidak melawan, tidak berkelit. Seolah menyediakan diri untuk dibunuh. Bodoh bentak cing-cing. Kenapa kamu tidak melawan? Jika hidup tidak memiliki arti lagi, mengapa saya harus hidup lebih lama lagi? Chang Ho malahan mendekat ke cing-cing. Langkahnya terhuyung. Lima i cing, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar, benar-benar tidak? Perasaan apapun padaku Chang Ho terus mendekat, memandang lekat majah cing-cing. Menatap jauh ke dalam mata bening gadis yang dicintainya, seolah dengan begitu dapat mengetahui isi hati si Nona. Cing-cing undur beberapa tindak. Ia tidak menjawab. Hanya matanya tidak berkedip balas metu si pemuda di A-Cang. Metu hitam itu berkilat. Chang Ho tersenyum matanya meredup. Tidak ada penyesalan. Saya tidak menyesal Chang Ho tampil. Habis berkata ia roboh ke tanah, tepat di depan kaki cing-cing. Si Nona hanya bisa memandang. Mendelong beberapa hal, melupakan sekelilingnya. Bagaimana Jie Kim Ko A-Cang melihat anak kesayangannya mati cuma bisa berteriak. Iblis itu mengejar, memeluk tubuhnya DNA mengisi beberapa lama. Ternyata iblis siluman ular ini masih memiliki kecintaan terhadap anaknya sendiri. Wanita bau, mati Ginko A-Cang yang datang belakangan mengejar pula kepergi dengan anakku ke neraka siluman itu maju memapak cing-cing yang masih terbengong-bengong. Si Nona diam saja seolah tidak menyadari datangnya bahaya. Namun serangan Ginko A-Cang keburu ditangkis oleh sebuah pedang. Di depan cing-cing kini pendekar-pendekar pesan bukuan. Hari ini kami akan membuatmu memayar kematian guru kami. Jaga serangan bersama. Saudara-saudaranya Miawak Chang Kian mengayun pedang. Membentuk satu baris dengan gerakan serasi, jurus mematikan. Akan tetapi serangan itu dengan mudah dipatahkan siluman ular perak segera saja mereka adalah seru. Cing-cing masih saja bengong di tempatnya memandangi Kim Ko A-Cang yang menagisi anaknya. Ia tidak melihat saudara-saudara seperguruannya mulai kecerteran menghadai si ular perak Ginko A-Cang. Mendadak si Nona merasa pipinya pedas. Ia baru tersadar. Ternyata Chia Wufi sudah berdiri di hadapannya. Dialah yang barusan kreditnya. Apakah kamu akan berdiri di sana sepanjang hari? Tidak bisakah kamu melihat bahwa saudara-saudara kita adalah berjuang untuk membalas guru kita? Apakah kamu hanya ingin menonton pemuda itu membentak dengan marah? Baru Cing-cing menoleh. Tiga saudaranya yang lain memang tengah kerepotan menghadapi Ginko A-Cang. Chia Wufi sudah kembali lagi membantu saudaranya yang lain. Cing-cing masih mengawasi dari pinggir. Dipandanginya saja kakak seperguruannya itu seperti orang linglung. Wufi juga menoleh. Sungguh suatu tindakan sebrono dan berbahaya. Di tengah-tengah, seharusnya perhatian hanya tertuju kepada musuh. Dengan melirik sedikit saja berarti ia sudah membuka satu titik kelemahan. Sebagai pesilat, Ginko A-Cang juga melihat kesempatan. Dengan segera dilancarkannya serangan ke arah Wufi. Su Heng, hati-hati saat itu Cing-cing baru tersadar sepenuhnya. Secepat angin dia mengejar ke arah saudara seperguruannya. Untung pedangnya dapat. Mempersiapkan menangkis senjata orang. Nyawa Wufi terlepas dari maut hanya dengan jarak waktuan matu itulah. Ginko A-Cang diam terkejut dan mengagumi kecepatan tindakan si Nona. Baru kali ini ia melihat gerak secepat itu. Bahkan Chang Ho anaknya yang memiliki. Kepandayan tinggi juga belum tentu dapat menandingi kecepatannya. Teringat Chang bagaimana, kembali berkobar harga si siluman ular. Ia langsung menyusul serangan. Dalam pada itu Kim Ko A-Cang juga tersadar dari pikirannya mati langsung mencari pemburu anaknya. Terlihatlah Cing-cing di antara saudara-saudaranya tengah melawan-melawan Ginko A-Cang. Perempuan kotor. Mati Kim Ko A-Cang segera menyusul ke tengah pertempuran. Selakalah para pendekar pesan bukan. Menggempur Ginko A-Cang seorang mereka masih belum tentu menang. Kini datang pula pasangannya membantu, semakin. Sukarlah keadaan mereka. Pasangan si luman itu lebih mengarah pada jiwa Cing-cing daripada yang lainnya. Mereka benar-benar ingin menghabisi si Nona Sili. Namun itu juga tidak mudah. Selain itu si Nona kepandayan lumayan, ia juga memiliki barisan-barisan San Hoat-Tin yang mengandalkan kerjasama yang saling melindungi. Hampir-hampir tiada kelemahan buat diserang. Jangankan Cing-cing mau mencelakai saudaranya yang lain juga sulit.